Perayaan hari jadi Seketrune Tudas Harapan Banjar Babakan Kawan Desa Gulingan Menguibadung digelar sederhana di Balai Banjar setempat Jumat kemarin. Kehadiran Bupati Badung Nyoman Giri Praste untuk menyapa Yowana turut menghagatkan suasana perayaan. Sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas Seketrune, Bupati Giri Praste juga menyerahkan bantuan dari Pemkap Badung sebesar 2,5 juta rupiah dan Punia Pribadi sebesar 25 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Kami sejak awal ketika saya menyampaikan Bisi dan Bisi pertama kali bahwa pembangunan Giriase itu sampai di Ingkat Banjar. Karena di Banjar itu ada Seketrune, ada Sekesanti, ada Keramolanang, Keramuaisri, ada Sekogong, Sekoangklung, begitu juga dengan Ada Kuri, Ada Gria. Ini pelestarian semua yang harus dilakukan. Ini salah satu bentuk konkrit ketika kita melihat Seketrunonya ketika hari jadi, yang ke-53. Tiga penasarapan, sehingga Skotruno pun sudah kita harus berikan edukasi Karena mau tidak mau, Skotruno ini adalah merupakan agen perubahan Sudah benar-benar tentu perubahan lebih baik dong dari sekarang Sehingga saya sebagai pemerintah wajib untuk mengayom ini semua Karena persoalan sudah rana Di tingkat banjar itu ada tiga pilar, Wiimudo, Winato, Wiwarde Wiimudo itu adalah anak-anak SD ke bawah Winato, Skotruno, mana sudah bisa memilih mana yang benar, mana yang salah Wiwarde adalah orang tua Ketika tiga pilar ini bersatu, yakin dan betaya wilayah itu akan maju Kalau kita bersatu, setengah perjuang berhasil Kalau kita tidak bersatu, setengah perjuang gagal Maka pilihan politiknya apa berhasil dong? Bersatu Ketika tersatu, setengah perjalanan yang mengambil tema Yowano Adi Brato, yang artinya tema tersebut adalah pemuda yang unggul di sekelola bidang. Contohnya di bidang sosial budaya, olahraga, dan kreativitas lainnya. Kami serangkaian ulang tahun ini, kami menyelenggarakan yang sosial, contohnya menukarkan sapa plastik menggunakan beras, budaya melakukan perlombaan tarian-tarian, dan kreativitas kami adalah untuk acara ulang tahun ini adalah membuat Marskot Runo dan sekaligus kami melakukan loncing Marskot Runo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.